Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini dulur-dulur pencarian bonsai di arah hutan karedu nah ini bersama si pendokel bapak-bapak Londo nah kali ini mau pencarian bonsai bingung sekali ini mau tanya-tanya peralatan untuk masalah penanggali bonsainya karena bonsainya ini luar biasa besarnya makanya akan kita harus memakai peralatan khusus Hai dan sudah disediakan oleh Pak Londo begitu dulu-dulu ini mau tanya-tanya keempat Londo lupanya selamat siang hari sama siang Hai untuk penggilan bonsai kali ini apa ini Pak Londo kira-kira biar untuk mendapatkan bahan ini karena kan hutan ini sangat gersang sekali nah kira-kira mau mau yang dijadikan bahan bonsai nanti apa ini Pak Londo ya baik untuk pencarian bonsai ini ya kita tentukan dulu kriteria area yang mau dicari dimana kita akan mencari bahan nah disitu kita akan tentukan nanti alat-alat apa yang akan kita pakai kalau disini saya lihat ini kan ada dataran yang cukup luas pengambilannya otomatis agak susah dibandingkan dengan yang kita bentuk Oh begitu ya peralatan apa yang harus disiapkan untuk menggali bonsai karena biasanya ini ini sangat besar sekali sekali dan luar biasa ini sangat luar biasa nah ini ini namanya apa ini apapun luar biasa itu kita coba uraikan peralatan nah ini jalan yang gini ini bisa dipakai untuk nanjak pengganti lingkis nah ini ini alat ini luar biasa kecil sekali ini mirip ini bisa untuk menggali nah ini bisa untuk dipukul nah ini manfaatnya rembo ini manfaatnya ini bisa pakai untuk macul nah ini bisa untuk dipukul nah ini manfaatnya rembo kalau ada kebetulan lagi pakai yang ini untuk dokter ini sebesar apapun ini akan dihantar-hantar nantinya banyak rawenya obrol disini datang sekali ini alat-alatnya Pak lontok lihat dulu-dunur ini saya baru lihat juga luar biasa namanya hand lift namanya hand lift rembo hand liftnya khususnya juga gini itu tidak bisa lalu tapi multifungsi lah kira-kira Pak lontok ini ukuran sebesar apa gunanya seperti ini nah untuk sebesar apapun itu ya kalau misalkan bonsanya sebesar itu mungkin bisa ini cepat sekali itu paling dua atau tiga tahun itu pelan-pelan itu nah itu tetap bisa oh gitu ya mencari ini bonsanya karena sebesar sekali untuk mencari bahan bonsai dulur-dulur ini alat ini bisa untuk menggali bonsai yang sebesar di belakang saya ini ini luar biasa ini alat istimewa jadi ini masalah ini mungkin jadi pertanyaan bagi dulur-dulur tiga atau empat tahun lagi ini baru bisa terjawab mudah-mudahan anda penasaran tetap ikuti channel kami nanti akan ada review alat lagi untuk bagaimana ya begini ya telur-dulur untuk tanya-tanya si pendongan Pak lontok ini mungkin langsung saksikan saja itu langsung proses penggaliannya dulur-dulur langsung saksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Nanti cuci bersihkan, dioles dengan selama-lamanya